Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Baik Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu saya undang kita untuk memuji Tuhan, amin. Masmul 127 katakan bahwa ketika Tuhan membulikan keadaan sion, mulut kita penuh dengan tertawa dan kita pulang membawa berkas-berkasnya, amin. Amin, Saudara percaya, amin. Mari kita akan pujian ini dengan sukacita, haleluya. Sama-sama katakan. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan sion, dan kita bersuka cinta, mulut kita penuh bertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, berkara besar dia lakukan. Yang menabur dengan air mata, dan menduai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersuka, pasti pulang dengan bersuka, sambil membawa berkasnya. Mari Bapak Ibu, lebih semangat lagi kita katakan. Haleluya. Tuhan pulihkan sion, dan kita bersuka cinta, mulut kita penuh bertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, berkara besar dia lakukan. Terima kasih. Tuhan pulihkan sion, dan kita bersuka. Pasti pulang dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersuka, sambil membawa berkasnya. Mari kita katakan, kita katakan. Yang menabur, menabur dengan bersuka. Haleluya. Amin. Pasti pulang dengan bersuka. Sambil apa? Haleluya. Yang menabur, menabur dengan air mata, dan menduai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersuka, sambil membawa berkasnya. Sekali lagi katakan, yang menabur. Haleluya. Haleluya. Dan menduai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersuka, sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, dan menduai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersuka, sambil membawa berkasnya. Bawa berkasnya. Bawa berkasnya. Mari berikan tepung tangan, bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya ketika Tuhan memulihkan kehidupan kami. Orang yang menabur dengan air mata, akan menduai dengan sorak-sorai. Kami akan pulang dengan membawa berkas-berkas yang dari padang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang menggurapi setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang memberkati kami. Sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Itu boleh memberkati setiap kehidupan kami. Biar Tuhan yang memberkati menggurapi hamba-Mu. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan Tuhan. Itu boleh membawa setiap umat-umat-Mu semakin hari semakin dekat kepadamu. Dan mencinta yang kau ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami siapkan hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Amin. Salam saudara yang dikasih Tuhan. Senang dapat bertemu kembali bersama Bapak Ibu yang luar biasa di saluran kotba pendeta ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kiranya suka cita yang dari Kristus. Senang tiasa melimpah, memenuhi kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudara yang dikasih Tuhan renungan kita pada hari ini dari Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita hidup di situasi yang begitu sulit. Banyak hambatan, tantangan, pergumulan yang terjadi yang kita alami. Sehingga mengakibatkan banyak kita yang menjadi lemah bahkan lari dari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun hari ini saudara Tuhan mengingatkan kita agar kita bangkit di dalam Tuhan. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memproses setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan rindu setiap kita sama seperti Kristus dan disempurnakan selalu. Oleh karena itu Tuhan memproses kehidupan kita agar hidup kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memproses kehidupan kita jangan pernah mundur atau lari saudara. Namun yang harus kita lakukan adalah kita harus membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, pujian dan penyembahan kita. Kita minta pengurapan Tuhan serta menikmati hadirat Tuhan dan juga kita peka akan suara Tuhan. Sehingga kita kuat ketika kita diproses Tuhan. Amen saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan ketika kita mampu bangkit saat Tuhan memproses kita. Maka kemuliaan Tuhan terbit atas setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan memberikan kepada setiap kita kuasanya untuk melakukan perintahnya yakni memenangkan setiap jiwa-jiwa kepada Tuhan. Hari ini saudara mari bangkit dan menjadi terang dimanapun kita berada. Apapun profesi kita biarlah kehidupan kita membawa dampak yang luar biasa. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amen saudara. Jangan pernah melihat ke belakang saudara. Maju terus dengar panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jadilah pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Mari bangkit dan menjadi terang bagi Kristus. Sekaranglah waktunya. Amen. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh duduk diam di kakimu mendengarkan setiap perkataan-perkataanmu. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh bangkit Tuhan dari setiap apapun yang kami alami saat ini ya Bapak. Kami tahu keadaan kami. Kami tahu ya Tuhan sekeliling kami Tuhan begitu mengecewakan. Tapi kami percaya ketika kami bangkit di dalam Tuhan. Maka terang Tuhan terbit dan kami menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Kami dapat mengatasi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini. Firmanmu yang menguatkan kami. Yang mengingatkan kami untuk kami boleh bangkit di dalam Tuhan. Untuk kami tidak memandang ke belakang. Tapi kami memandang Engkau ya Tuhan. Karena ketika kami memandang Engkau. Maka segala sesuatu yang kami alami. Kami akan menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Dengan setiap proses demi proses yang terjadi dalam kehidupan kami. Itu membentuk kami semakin sempurna di hadapanmu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati setiap umat-umatmu ya Tuhan. Kau memberkati setiap keluarga demi keluarga. Setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati suami, istri, anak, cucu, menantu, orang-orang yang bertalian darah dengan mereka. Tuhan berkati mereka dengan kuasa dan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Sekarang ini kami berdoa ya Tuhan buat Ibu Lina Borosi lain. Biarlah kiranya Engkau terus bekerja dalam kehidupan Ibu ini Tuhan. Biarlah pekerjaanmu sempurna. Kesehatan yang daripada Tuhan itu menjadi miliknya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati apa yang menjadi pergumulannya Tuhan yang menjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat Ibu Lina Borosi lain. Biarlah kiranya kepenuhan yang daripada Tuhan itu terus mengalir dalam kehidupan Ibu Lina ya Tuhan. Sehingga Ibu Lina boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan apa yang menjadi kerinduannya ya Bapak. Tuhan yang membuka jalan di dalam nama Yesus. Kesembuhan total menjadi milik Ibu Lina di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan. Buat Ibu Riana Borosi Alagan. Mari Bapak Engkau terus yang memberkati kehidupannya. Berkati usaha pekerjaannya, rumah tangganya ya Tuhan. Biarlah Kau yang memberikan sukacita damai sejahtera-Mu melimpa atas kehidupannya. Dan kami berdoa buat suaminya ya Tuhan. Buat Bapak penjahitannya ya Tuhan. Kau yang memberkati ya Bapak. Biarlah ya Tuhan. Saat ini kami percayakan ke dalam tanganmu kesehatannya. Kesehatan yang sempurna menjadi milik Bapak di dalam nama Yesus. Sehingga suami daripada Ibu Riana Borosi Alagan. Boleh kembali melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Karena seluruh kehidupannya dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia boleh sehat kembali. Boleh kuat kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan yang menjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan keluarganya. Berkati anak-anak yang mereka kasihi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Daniel Panjaitan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kehidupannya. Tuhan memberkati masa depannya. Dan kami meminta kepadamu ya Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan pekerjaan yang layak buat Daniel Panjaitan. Di dalam nama Yesus. Sehingga dia Tuhan boleh menerima berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan. Tuhan memberkati masa depannya. Tuhan memberkati kehidupannya. Kerinduannya ya Tuhan. Kau yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang membuka jalan. Sehingga dia boleh menerima pekerjaan. Dan dia boleh bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ike ya Tuhan. Tuhan berikan kuasa-Mu dalam kehidupannya ya Bapak. Kalau hari-hari ini dia menghadapi ya Tuhan. Tesisnya Tuhan yang memberikan pertolongan daripada engkau Tuhan. Turun dalam kehidupannya di dalam nama Yesus. Berkati seluruh dosen, pembimbing, penguji, pembanding. Siapapun mereka Tuhan. Jawa berikan hati yang lemah-lembut. Sehingga tidak ada hambatan apapun di dalam nama Yesus. Dan Ike boleh menyelesaikannya tepat pada waktunya. Karena pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan yang membuka jalan. Sehingga Ike boleh bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan. Buat Ibu Deringani Borutarigan. Tuhan yang memberkati kehidupannya. Berkati usahanya. Berkati pekerjaannya. Berkati kerinduan-kerinduannya ya Tuhan. Dan kami percaya setiap doa-doanya Tuhan yang menjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak, menantu, cucu, orang-orang bertalian darah dengannya ya Tuhan. Kami serahkan Ibu ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan. Buat Pak Ari, Manuel Tarigan. Biarlah kiranya kau terus memberkati kehidupannya. Tuhan memberkati ya Tuhan. Apa yang dia kerjakan Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan ketiga anaknya. Gremi, Meika, Yona, Yonea Tuhan. Mikael, Chris, Valerio, Agnes, Yolago, Giovanna. Tuhan yang memberkati. Jadikan mereka anak-anak muda yang berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Sehingga apapun yang mereka doakan. Apapun yang mereka rindukan. Mereka boleh terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan. Kau yang memberkati ya Bapak. Ibu Prinses Yeses. Ibu Sarmi Lasyahan. Ibu Joyce. Ibu Bapak Yanto Syotang. Ibu Ratna Anjani. Ibu Kuni Antonia. Ibu Novi Kusumaningrum. Ibu Kapiarsi. Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Nasisi. Berkati Ibu Yanuariyati. Berkatmu tercura dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan. Ibu Utamilaras. Berkati Bapak Sugeng Cahya. Berkati Ibu Artaria Buru Sialagan. Berkati Pak Renol. Berkati Pak Didi Prasetyo. Berkati Pak Aanku Setiawan. Berkati Bapak Iskandar Tirta Kunian. Berkati Bapak Thomas Henry. Berkati ya Tuhan. Ibu Hermilia Sriwayuni. Bapak Sapindo Ibanawas. Bapak Joko Jati. Pak No PBM. Pak Elo. Tuhan berkati kehidupan mereka. Apa yang mereka gumulkan. Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Buah Rini Ernawati. Tuhan memberkati kehidupannya. Tuhan berkati masa depannya. Tuhan berkati pasangan hidupnya. Tuhan berkati kesehatannya. Tuhan berkati pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dia gumulkan. Tuhan jawab dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Deborah ya Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupannya masa depannya. Dan biarlah apa yang dia gumulkan. Tuhan yang menjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Erni ya Tuhan. Yang saat ini sedang ada di Bintan ya Tuhan. Tuhan yang mengangkat kehidupannya. Biarlah ya Tuhan. Kau yang memberkati pekerjaannya. Kau memberkati apa yang dia gumulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan dia berkat dimanapun dia berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapak. Buat Ibu Yulia Astuti. Tuhan yang memberkati. Kesehatan yang daripada Tuhan itu. Mengalir dalam kehidupannya. Bilur-bilur Yesus. Yang menyembuhkan. Segala gangguan-gangguan sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa. Kau Tuhan yang memberkati Ibu Tri. Ibu Ronida. Bapak Titus. Ibu Agustina Sukami. Tuhan memberkati Ibu Purwati Ningsi. Bapak Yohanes Jehadan. Bapak Dejega. Bapak Zio Sitanggang. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka doakan. Kami percaya mereka. Boleh terima jawabannya daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati Ira Girsang. Tuhan memberkati masa depannya. Tuhan memberkati studinya. Pelayanannya. Kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Buat Ibu Mary Panggabean. Bilur-bilur Tuhan. Yang menyembuhkan. Dari segala sakit penyakit. Apapun di dalam nama Yesus. Ibu Asmin Siombing. Tuhan memberkati kesehatannya. Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa. Buat Silvia Mayasari. Silmar Mata. Biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan. Itu menjadi miliknya. Berkati kehidupannya. Dalam nama Yesus. Berkati Ibu Natalia. Berkati pergumulannya Tuhan. Yang menjawab di dalam nama Yesus. Berkati suami. Berkati anak-anak. Menantu cucunya ya Tuhan. Berkati apa yang dia rindukan. Tuhan yang menjawab. Dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Jepri Purba. Biarlah ya Tuhan. Kau memberkati masa depannya. Kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Murniwati. Guntung Tuhan. Berkati usahanya. Pekerjaannya. Keluarganya. Kesehatannya di dalam nama Yesus. Berkati Dina Deborah. Biarlah ya Tuhan. Memberkati masa depannya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kakak ya Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil dia untuk menjadi anakmu. Biarlah kau meneguhkan kehidupannya. Sehingga ya Tuhan. Engkau yang menguatkan dia. Dia tidak berbalik dari jalannya. Tapi dia semakin maju bersama dengan engkau. Untuk mengibarkan panci kebenaranmu ya Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati apa yang dia kerjakan Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Hedi Priyadi. Berkati Bapak Jepemani. Ibu Ati Ripera. Bapak Jogunawan. Ibu Jan Skawata. Ibu Mariani Tambunan. Ibu Maria Soares. Ibu Roswita Helena. Bapak Seventi Tambunan. Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan. Buat Bapak Ian Peter Simanjunta. Bapak Agustian. Bilur-bilurmu yang menyembuhkan kehidupan mereka. Sembuh. Segala sakit, penyakit apapun. Sembuh di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Yohanes Likwatil. Bapak Albin Butar-Butar. Bapak Jisler Lumban Batu. Ibu Esther Sulistiawati. Bapak Stephen Adiwisesa. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati apa yang mereka rindukan. Tuhan yang jawab. Tuhan yang buka jalan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Ibu Deborah Wadu. Berkati Ibu Wanti. Ibu Roswita. Bapak Arianto. Ibu Mary. Ibu Emma. Ibu Nana Katarina. Bapak Henny Joseph Kasimbolon. Tuhan memberkati. Segala yang mereka rindukan. Mereka gumulkan. Tuhan yang menjawab di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Agustin Nuswai. Kesembuhan kepada Tuhan itu. Menjadi miliknya di dalam nama Yesus. Berkati keluarganya. Berkati Tuhan pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Elvira. Berkati Ibu Rustin Nayati. Berkati Ibu Yeni. Berkati ya Tuhan. Pak Petrus. Berkati Pak Ipan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Sidabutar. Yang ada di Belgien. Tuhan yang memberkati kehidupannya. Pekerjanya. Keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Toga Marbun. Biarlah. Engkau yang menyempurnakan. Kuasamu. Sehingga kesembuhan. Menjadi miliknya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan. Buat. Ibu Meme. Kesembuhan. Menjadi milik Ibu Meme. Dalam nama Yesus. Sakit penyakit. Apapun itu namanya. Disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Buat Ibu Nikmat. Lembanua. Biarlah kiranya. Tuhan yang menyembuhkan. Segala sakit penyakit. Yang ada dalam kehidupannya. Dia boleh sembuh. Dalam nama Yesus. Jiwanya. Disegarkan kembali. Di dalam nama Yesus. Rohnya dibangkitkan. Kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Buat. Bapak. Toto. Naku. Telembanua. Kami melepaskan kuasa. Dan anak domba Allah. Membebaskan roh jiwa dan tubuhnya. Di dalam nama Yesus. Dari segala ikatan-ikatan apapun. Terlepas. Dalam nama Yesus. Kami memutuskan. Setiap kutub-kutub keturunan. Kami putuskan. Dalam nama Yesus. Hanya kuasa. Dan anak domba Allah. Dimateraikan. Atas roh jiwa. Dan tubuh. Bapak. Toto. Napo. Telembanua. Dan juga. Keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Buat Ibu Agustina. Toro Datu. Bapak. Kami melepaskan. Kuasa. Kesembuhanmu. Turun. Atas Ibu Agustina. Toro Datu. Kalau selama ini. Dia sakit ya Tuhan. Selama 10 tahun. Dia mengalami. Sakit Parkinson. Hipertensi. Susah bicara. Dan bahkan kaku untuk berjalan. Kuasa darah anak domba Allah. Kami lepaskan. Kuasa bilur-bilur Tuhan. Menyembuhkan. Membebaskan. Segala sakit penyakit. Yang mengganggu tubuh Ibu Agustina. Toro Datu. Di dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada sakit penyakit yang mengganggu tubuhnya. Kami matraikan kuasa darah anak domba Allah. Atas rojiwa dan tubuhnya. Sehingga sakit penyakit itu lenyap di dalam nama Yesus. Kuasamu bekerja. Kuasa kesembuhan Allah bekerja. Dalam nama Yesus. Ibu Agustina. Toro Datu. Disembuhkan. Karena kuasa Yesus bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau juga Tuhan memberkati Bapak Yosef. Bapak Isman Sinaga. Bapak Aposan Simangunsong. Bapak Erite. Bapak Yulina Liputo. Bapak Stephen Apandi. Bapak Yohan Buton. Bapak Marcio Simorangkir. Bapak Erwan Sitomorang. Bapak Yosef Yerigodigo. Bapak Ronald Oe. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa. Buat Ibu Rosdiana Tambunan. Tuhan memberkati. Ibu Solvinawati. Tuhan memberkati. Apa yang mereka gumulkan. Tuhan. Kala jawaban dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati Ibu Apung. Ibu Serdiana Baru Tambunan. Ibu Magdalena. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Tuhan kami berdoa. Buat Ibu Edita. Biarlah kiranya. Kerinduannya. Untuk mendapatkan anak ya Tuhan. Tuhan. Boleh berikan. Di dalam nama Yesus. Tuhan buka kandungannya. Sehingga keluarga ini boleh menerima anugerah anak. Di tengah-tengah keluarganya. Yang sudah lama mereka nantikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh umat-umatmu. Yang tidak dapat kami sebut satu persatu nama mereka. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Kami melepaskan kuasamu. Turun atas mereka. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang terikat dibebaskan. Di dalam nama Yesus. Mereka yang lemah. Letih lesu. Mereka yang berbeban berat. Mereka boleh disegarkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Kami melepaskan berkat atas bangsa kami. Atas kota kami. Biarlah bangsa kami. Kota kami menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Kota yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan bangsa kami. Berkati pemerintahan kota kami. Dari tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan. Dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga kota kami menjadi kota yang memuliakan nama Tuhan. Dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kami melepaskan kasih Allah. Untuk mempersatukan seluruh gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Biar mereka boleh bersatu. Bergandengan tangan. Untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Nabamu. Kemuliaan Tuhan terbit ya Tuhan. Atas seluruh gereja-gereja-Mu. Untuk menuai jiwa-jiwa. Membawa setiap jiwa-jiwa ke jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Usaha, pekerjaan, pelayanan kami Tuhan. Rumah tangga kami. Studi kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa. Buat Bapak Pendeta ya Tuhan. Mido. Tapi ya Tuhan memberkati Bapak Abraham. Bahkan yang lainnya Tuhan. Kau yang memberkati mereka dalam pelayanan. Berkati pelayanan mereka. Berkati keluarga mereka. Berkati apa yang mereka alami saat ini. Yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan lah pembela dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan. Mereka menutup bungkus dengan kuasa daramu. Bentengi dengan api kudusmu. Sehingga setiap kami boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Ini doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu setiap kita yang diberkati. Bersama-sama kita katakan. Amen. Tuhan Yesus memberkati.